Halo Bunda, Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube Channel Bundanya Mas Kias Kali ini Bunda mau membahas 25 pilihan MPAC Finger Food yang sehat dan juga bergizi untuk si kecil Nah buat Bunda yang pengen tahu apa aja sih yang bermanfaat dan juga bergizi untuk anak Simak terus video ini ya Nah disini anak bakal memulai MPAC pertamanya di usia 6 bulan Kemudian perkembangan motorik anak kita itu akan memberikan tanda kepada Bunda bahwasannya ia itu siap untuk makan sendiri Nah istilah ini biasanya disebutkan baby late waning Nah jadi jika anak Bunda usianya sudah 8 sampai dengan 9 bulan Dan anak Bunda itu sudah pintar menggenggam sendoknya sendiri atau menyuapi makanannya sendiri Nah ini adalah saatnya tepat Bunda untuk memberikan finger food buat si kecil Nah finger food sendiri itu merupakan makanan yang sangat mudah dimakan sendiri oleh anak kita Kemudian mudah digenggam dan juga cukup lunak untuk dikunyah Nah biasanya Bunda bisa memberikan finger food setelah anak kita itu sudah terbiasa makan dengan MPAC dalam bentuk pure tanpa kesulitan Nah disini pada awalnya mungkin sekecil akan membuat tempat makan kita itu jadi lebih sangat berantakan ya Bunda Namun beberapa anak mungkin akan lebih tertarik memainkan makanannya daripada untuk mengunyahnya Oke berikut ini Bunda akan memberikan beberapa pilihan finger food yang bisa Bunda berikan kepada si kecil Nah untuk yang pertama itu masuk ke dalam kategori sayuran Nah umumnya sayuran itu bisa diberikan setelah dikukus, dipotong kecil-kecil Atau bisa juga dipotong dan juga ditumis hingga lunak dengan minyak atau olive oil Nah untuk kategori sayuran Bunda bisa memberikan brokoli, jagung manis, zucchini, umbi-umbian seperti kentang, ubi dan juga buah bit Bisa juga Bunda berikan wortel, labu, mentimun, asparagus, serta kacang-kacangan seperti ada mami Nah kemudian rekomendasi finger food yang kedua yaitu dari kategori buah-buahan Nah buah-buahan bisa disajikan segar setelah dipotong kecil-kecil ya Bunda Pastikan Bunda mengupas kulitnya dan membersihkannya dari biji Dimana buah-buahan yang bisa Bunda berikan kepada sekecil adalah buah peach, melon, semangka, mangga, papaya dan juga alpukat Nah kemudian yang ketiga adalah kategori protein Nah untuk protein seperti keju itu bisa disajikan langsung ya Bunda Sedangkan daging juga bisa dikukus sampai empuk lalu dipotong kecil-kecil Nah disini Bunda bisa mencobanya sebelum diberikan pada sekecil Untuk memastikan dagingnya itu cukup lempuk atau tidak Nah untuk kategori protein Bunda bisa memberikan telur orang arik Kemudian telur rebus, ayam, keju, ikan salmon dan juga tahu Yang keempat masuk ke dalam kategori karbohidrat Nah untuk karbohidrat seperti nasi akan lebih mudah dimakan apabila dibuat seperti bola Sedangkan roti itu bisa Bunda sajikan dalam bentuk roti tawar yang sudah dipotong kecil-kecil Atau di torch agar renyah Nah disini untuk karbohidrat bisa Bunda kasih nasi kepau, pancake, pasta dan juga roti Gimana mudah kan Bunda Disini hindari penambahan gula dan juga garam dalam finger food si kecil ya Bunda Dan juga perhatikan apakah ada reaksi alergi yang timbul setelah memakan sesuatu Dan yang paling penting nih apabila si kecil dilatih makan sendiri Tetap awasi selalu ya Bunda agar si kecil terhindal dari resiko tersedak Nah itu aja sih 25 finger food yang sangat bermanfaat dan juga bergizi untuk anak usia 8-9 tahun Semoga bisa bermanfaat untuk Bunda semua ya